Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Hari ini setelah penyimpanan penyimpanan, kami mempunyai event selanjutnya dari Mirage Tower, Flying Fortress Exploration. Jadi melalui video ini, saya ingin berbagi strategi saya dengan tim budget saya untuk khusus kalian jika kalian baru di game ini. Saya harap video ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan event ini dengan mudah. Well, mari kita lihat, kita ada beberapa misi di sini. Kita menggunakan 3 atau lebih dari limit burst, memperkenalkan damage 3 kali, dan memperkenalkan 5 atau kurang. Oke, kali ini saya akan membawa Elena dari Ainsama. Oke, dan ini adalah squad saya. Saya membawa Vyrian dengan Fire Elemental Weapon dan Wired Spare yang menunjukkan Dragon Killer, karena Tiamat adalah Dragon. Oke, ini adalah tim budget saya dan seperti yang Anda lihat, saya hanya memperkenalkan mereka dengan biasa biasa biasa. Oke, dan saya membawa Latil sebagai magik cover tanker saya. Oke, untuk informasi Anda, saya mempunyai Latil dengan memperkenalkan yang lebih tinggi. Saya memperkenalkan yang lebih tinggi. Saya juga memperkenalkan dia dengan Fire Elemental Weapon dan saya melihat itu, Ice Elemental Weapon, karena dia akan memperkenalkan yang lebih tinggi. Oke, dan saya akan membawa Majora sebagai breaker saya. Oke, dan ya. Jadi, mari kita coba. Oke, sekarang kita berkumpulkan dengan Tiamat. Dan di sini, Latil memperkenalkan Trite Leia Waltz untuk memperkenalkan dari magik damage. Dan Majora memperkenalkan mesmerizing aroma untuk memperkenalkan kekuatan dan kekuatan, karena Tiamat Tiamat attack dan magik adalah tidak terbuka. Oke, ya, dan kemudian Amelia memperkenalkan dengan Elena. Oke, Virion memperkenalkan Finnbrier. di sini. Oke, bagus. Oke, sekarang, ya. oke oke jadi saya pikir event ini sangat mudah untuk menghentikan karena Tiamat tidak memberikan kita terlalu banyak damage atau apa-apa yang membuat kita kerja oke jadi saya harap kalian jika kalian baru-baru di game ini, saya harap kalian bisa menghentikan event ini dengan mudah oke saya terima kasih banyak untuk menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih guys